Intro Dengan tangan terborgol dan mengenakan baju warna orange, dua orang pria yang diduga sebagai tekong pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tak berkutik pada saat digelandang oleh aparat kepolisian Polda Kepri saat mengikuti press release di pendopo Huma Polda Kepri pada Rabu 5 September 2018. Menurut Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol R. Langga, penangkapan terhadap kedua orang ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri menggunakan jalur laut melalui pelabuhan tikus. Dikrim Polda Kepri telah mengamankan dua orang tersangka dalam pengiriman pekerja migran Indonesia. Dilakukan pengungkapan pada tanggal 31 Agustus, hari Jumat yang lalu dari pengungkapan yang dilakukan oleh Dikrim Um, ini para pekerja yang akan dikirimkan ke Malaysia. Erlangga menambahkan kedua tersangka ini merupakan anggota jaringan penyalur TKI di kota Batam. Untuk memuluskan aksinya, kedua tersangka ini meminta kepada para calon TKI ilegal untuk membayar uang sejumlah Rp 1.800.000 sebagai akomodasi sebelum diberangkatkan. Sejumlah TKI ilegal yang berasal dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Lombok, rencananya akan diberangkatkan dari Batam menuju Malaysia untuk dipekerjakan secara ilegal. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijeradaan pasal penempatan TKI di luar negeri dengan ancaman pidana selama 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.